Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa TKDD tahun 2021 kepada Bupati Wali Kota serta 14 unsur perwakilan Kepala Lembaga Instansi di Gedung Wiswa Sabah Utama Kantor Gubernur Bali dan Pasar. Penyerahan DIPA kali ini dirasakan berbeda karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan. Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbenaharaan Kakanwil DJPB Provinsi Bali Tri Budianto menyerahkan DIPA dan TKDD tahun 2021. Gubernur Bali menyerahkan secara langsung DIPA secara simbolis kepada 14 unsur perwakilan dengan rincian unsur Porkompimda, Satuan Kerja atau Satker dengan nilai indikator. Berkinerja Pelaksanaan Anggaran Tertinggi dan Perwakilan Satker Pendukung Program PEN serta Satker Unsur Pemerintah Daerah, OPD dan Pelaksanaan Pilkada. Dalam sambutannya, Gubernur Bali menyampaikan secara substansi, DIPA memiliki peran sebagai penjabaran program yang harus direalisasikan dengan pertanggungjawaban. Secara substansi, DIPA ini memiliki peran sebagai penjabaran program pembangunan dan pelayanan yang merupakan amanah rakyat yang harus direalisasikan dengan penuh tanggungjawaban. Peruntas nasional tahun 2021 yang dilukung pencapaiannya dengan alokasi anggaran adalah 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertemuan yang berkualitas dan berkeadil. 2. Memangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Tidak meningkatkan sumbernya manusia berkualitas dan berdasarkan. 4. Revolusi mental dan pembangunan keberayaan. 5. Memperkuat tim prasutur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan perayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, dan pertahanan keamanan, serta transformasi perayanan politik. Dalam acara tersebut, Kak Kanwil, DJPB Provinsi Bali, Tri Budianto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penetapan DIPA tahun 2021 merupakan dokumen final alokasi anggaran kementerian, lembaga untuk menilai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah di tahun 2021 sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Untuk tahun 2021, DIPA di Provinsi Bali yang akan diserahkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 398 DIPA dengan nilai sebesar 12,198 triliun yang terdiri dari DIPA Kewenangan Satker Pemerintah Pusat sebanyak 351 DIPA dengan total pagu sebesar 12,04 triliun dan DIPA Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 47 DIPA dengan total pagu sebesar 160,18 miliar. Terima kasih.